Mama, bagaimana, Mak? Melihat sekarang, apakah... Ya kan, setiap orang kan, setiap keluarga kan sudah punya haknya masing-masing. Tapi kalau Mama melihat sekarang begini, menurut Mama, baiknya seperti apa? Untuk anak Mama Virgon, untuk Inara, apalagi kan sekarang sudah jadi konsumsi publik ya, Mama, ya? Jujur ya. Saya sama sekali tidak menginginkan perceraian. Tuh. Tetapi, kalau dua-dua mau merubah sikapnya, saya tidak bila anak saya dan saya tidak bila juga istrinya. Mau merubah sikap sama-sama berubah. Ya kan? Karena ketika ada perceraian, maka yang dirudukan itu adalah ketiga anaknya. Yang harusnya ayahnya datang dari luar kota, bisa tidur sama anaknya peluk-peluk anak. Begitu juga ibu. Sekarang, saya nggak tahu itu gimana. Seperti itu pun, saya serahkan semua sama mereka. Ketika mereka bilang mereka mau cerai, itu haknya mereka. Berarti mereka sudah siap dengan segala konsekuensi apa yang terjadi di kemudian hari. Kalau doa saya sekarang kenceng-kenceng sekali. Saya selalu berdoa. Semoga mereka bisa kembali. Tetapi ketika mereka mengambil sikap, ya, sama-sama keras, sama-sama tidak mau mengalah, sama-sama tidak mau berubah, ya sudah, saya serahkan semua ke dalam tangan yang di atas. Tapi Mama sudah bicara sama Virgon keadaannya yang paling terakhir. Virgon yang paling terakhirnya mungkin waktu awal yang namanya juga masih keadaan sama-sama kepalanya panas, dalam keadaan apalagi media, terus juga orang-orang, sosial media. Nah, mungkin kan sekarang lebih, jauh lebih rendah nih, Ma. Virgon terakhir bicara ke Mama bagaimana, Ma? Saya tiga hari yang lalu, bicara sama dia, saya hello, gimana nak kabarnya, apakah baik, gimana jangan banyak bengong, saya masih ngomong begitu, ya, mi baik. Gimana nak, jauh sebelum adanya lah, yang hal-hal yang sekarang-sekarang ini terjadi, saya sudah bicara sebenarnya sama anak saya. Gimana nak, hari pertama, di upload-upload itu, di Instagram, saya ngomong sama anak saya, gimana nak, jangan kayak gitu ya, Mami tetap aku pisah, hari kedua, saya mau tanya, Barat masih saya telepon, saya tanya, gimana nak, udah baikkan kan hatinya, enggak mi, tetap pisah, saya sudah hilang harga diri sedunia. Oke, itu waktu kemarin. Kemarin ya, itu empat hari, dan itu empat hari itu juga, saya enggak bisa nelenai, nelenasi, sepertinya saya nelen di sini, saya nyangkut, sangkin, enggak bisa, saya enggak bisa ngomong apa, malu udah. Ya, mungkin, ya itu pula perasaan seorang ibu, ya. ini kemarin adalah hasil sidang mediasinya bagaimana? Karena itu kan, tidak ada yang hadir, dan sidangnya tertutup. Jadi, kita juga keluarga, enggak, cuma, mungkin mamanya Inhara yang hadir. Nah, itu pun, tergantung semua ya, mediasi juga, sidang juga bilang kok, itu kan tergantung mereka berdua. Kalau mereka bilang mereka mau pisah, kita tuh bisa apa? Kalau mereka bilang, kita bilang pisah, terus mereka mau bergabung, kita bisa apa? Kan itu, mereka kan sudah bukan anak-anak lagi loh. Terima kasih. Terima kasih.